Wala! Assalamualaikum bradar Di video kali ini gue akan mencoba untuk menjadi Crazy Rich iPhone Case Jadi lu udah liat nih banyak banget Sekitar kurang lebih 20-30 iPhone Case yang sudah gue Takis dan gue beli Specifically ini untuk iPhone 12 series dan Gue belinya agak expensive Dan gue akan coba nge-review How come those skinny bisa expensive Kita akan start dulu Dari iBag Reflection Jadi iBag Reflection ini Lengkap juga seperti yang gue bilang mulai dari iPhone 12 mini Kemudian ada iPhone 12 iPhone 12 Pro kemudian ada juga iPhone 12 Pro Max Warnanya pun sebenernya ada 5 ya variannya Ini gue pegang red kemudian ada black Kemudian lagi ada silver Ada dark grey Blue dan ada olive Yang bakal gue coba Tentunya karena gue baru nge-ganti iPhone jadi iPhone iPhone 12 Gue bakal coba ini Untuk build kualitasnya sendiri sih jenis Case iBag Reflection ini Keliatan ya bro Ini tuh Tipenya tuh semi hard case Nah karena adanya nih Bahan aluminium touch Pada bagian atas Kemudian Di bagian sisi Samping kanan kirinya ini nih Pinggirnya Ini terbuat dari bahan silikon Terbaik sih menurut gue Karena lentur Kemudian bagian Dalamnya sini nih Ini tuh ada Terbuat dari bahan akrilik Yang dilengkapi juga sama teknologi Nano Dot Supaya Bodi bagian belakangnya tuh Gak jadi kuning bro Atau berjamur Sering banget kan ya Misalnya kalian tuh Udah lama pake case yang bening kayak gini Suka kuning ataupun berjamur Nah ini untuk iBag Reflection Jangan khawatir Brother Kalau misalkan sekarang gue pasang Sama iPhone 12 gue Seret Gripnya ini enak banget Sumpah Samping kanan kiri Enak banget Kemudian ini tombolnya nih ya Kalau lo liat nih Tombol-tombolnya ini tombol volume Up and down Kemudian tombol power Karena memang ini Posisinya memang presisi banget Jadi nyaman Gak keganggu sama sekali Tuh Ya Dan kalau gue balik Ke bagian kamera belakang Ini tuh Kalau lo liat Agak menonjol bro Fungsinya Supaya pada saat handphone ini ditaruh Di meja Dia gak akan menimbulkan lecet Di bagian kameranya Dan terakhir brother Di setiap sudut-sudutnya sini nih Atas kanan kiri Bawah kanan kiri Ini bawah kanan kiri ya Kemudian atas kanan kiri Ini tuh ada teknologi Air Cushion Yang berfungsi sebagai sistem anti-shock Untuk melindungi HP kalian Dari benturan Kalau misalkan jatuh Tuk Gitu ya Ada teknologi Si Air Cushionnya itu Brother Dan yang kedua Ada Ibex Tuffling Nah yang unik nih ya Dari casing iPhone ini Bentuknya tuh Terbuat dari material premium banget Dan kalau misalkan lo perhatiin nih ya Ada motif honeycomb Di luar Sama di dalamnya nih Kalau lo perhatiin nih ya Kayak sarang lebah bro Bentuknya Tuh Persis banget Yang namanya juga honeycomb ya Kemudian nih bahannya juga Flexible Sama mudah banget Buat dicopot Kita praktekin ya Nah kalau di reflection Punya teknologi Air Cushion Si Tuffling ini juga punya nih Teknologi namanya Shock Absorbing Dan juga Air Guard Yang fungsinya sih hampir sama Yaitu buat melindungi smartphone Saat terjatuh Atau kena benturan Terus pada masing-masing ujungnya nih ya Juga sudah dilengkapi dengan rubber Yang menonjol Kalau lo liat Ini ujung dari kamera Ini tuh 1,2 mm Lebih menonjol Pun di bagian depannya sama Ini 1,2 mm juga Gunanya sama juga ya Seperti kalau misalkan kalian Naruh handphone di meja Gue rasa dengan adanya ring ini juga Jadi gak problem ya Untuk bagian kameranya Oke Nah enaknya juga nih ada ring holder ya Tuh lu Jadi bisa 360 derajat muter-muter Handphone lu Dan si ring holder ini tuh Berbahan stainless steel Yang memberikan kenyamanan kalian Saat Menggunakan smartphone Dan bisa di Set 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 360 derajat gitu lah Kalau misalkan lo pengen nonton Youtube gitu ya di meja Ini tuh juga bisa berfungsi Buat Kickstand Nah tuh Jadi diri gitu dia berada Terakhir selain untuk iPhone 12 series Sebenernya untuk casing tufling ini juga ada nih bro Buat iPhone SE 2020 Dan juga iPhone 11 series Pilihan warnanya juga ada beragam Tapi yang gue beli kemarin sih Warnanya ini clear Ataupun bening Kemudian black Dan yang tadi Warnanya yellow ya bro Selain yellow ada juga nih Warna green Berada Yang ketiga ada Ibex Ultimate Carbon Nah dari namanya aja Udah keliatan kokoh ya Dan itu pun selaras Nama sama bahannya selaras Karena menggunakan bahan akrilik Yang dibalut Sama motif karbon Di bagian sisi luar Sama di bagian sisi dalem Tuh Kelihatan kayak begaris-begaris gitu bro Dan casing Ultimate Carbon ini tuh Menjadi casing paling bump proof Dibandingkan sama casing lainnya Jadi cocok banget nih Buat kalian yang memang hobinya tuh Buat kegiatan outdoor gitu bro Jadi lebih aman Tapi sebenernya bukan keamanannya aja sih Yang dipikirin Dari segi kenyamanannya pun Mereka pikirin banget bro Karena di bagian sisinya sini nih Kalau lo liat Pinggirannya Itu tuh diselimutin sama premium rubber Jadi tuh hand gripnya tuh Bertekstur gitu Sehingga makin nyaman Buat digenggam Nah Supaya keliatan lebih fashionable Dalam paket pembeliannya Doski tuh menyertakan Nih lo liat ya Set 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 Dikasih hand tire Tambahan Supaya bisa digantungin kayak gini Brother Ntar beok pasang ya iPhone 12 nya Set Ya kan Kemudian kita iPhone 12 nya kita pasang dulu Seperti ini Set Set Kemudian Kita gantungin nih Ntar ya Belamari nih Set 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 Gantungin kayak gini Kita gantungin Jadi kalau misalkan Eh Arah toilet dimana Di sebelah sana Di sebelah sana Terus bagian ini harus keliatan mereka gitu Set Oh ria Sama seperti dua casing sebelumnya Di bagian tombol Ini juga dibuat presisi Banget Malah menurut gue Jadi kliknya juga enak Bentar ya Tuh Klik Tombol power nya enak banget Lebih empuk malah gue bilang Kalau yang ini Kemudian volumenya juga presisi banget Tuh Empuk Terus kalau gue balik Ke bagian belakang Kalau di tufling tadi 1,2 mm Tinggi Di bagian layarnya ini Ini tuh lebih oke banget Karena lebih tinggi 1,5 mm Pada ujungnya nih Kemudian di bagian layar juga sama Kalau lo perhatiin tuh Lebih tinggi 1,5 mm Sama juga seperti casing reflection Dan juga casing ultimate carbon Ini tuh juga sudah dilengkapi Dengan teknologi air cushion Yang fungsinya Anti shock gitu bro Tek tek Melindungi dari benturan Plus casing ini Juga anti gores Sekarang gue bakal coba Buat nge Tuh Gak bakal ke gores dia Kalau misalkan lo liat juga Ini kan warna iPhone ini biru Case nya juga biru Jadi makin fashionable Brother Tuh Next ada casing eye bags mark 3 Ini tuh kalau misalkan kalian liat Mirip banget Sama suit nya Iron Man Mungkin ini memang terinspirasi ya Brother Tapi kalau misalkan lo liat sepintas Memang mirip banget sih ya Kayak Iron Man Soalnya ini ada lingkaran Tuh Bagian dalamnya juga nih Dan ini tuh terbuat dari Bahan dasar akrilik Pada panel belakang Dan dikombinasikan Sama TPU rubber Di bagian pinggirannya Sekarang gue bakal coba pasang dulu Di iPhone 12 Cara pasangnya juga harus bener ya bro Dari samping Oke Nah Dan dosk ini juga dilengkapi Sama panel magnet Untuk support magnet Wireless charger Ataupun MagSafe Jadi lo tinggal Tempel gini aja bro Set Kuing Dia akan langsung ngecas Dan ini Si eye bag juga ngeluarin nih MagSafe nya Karena pinggirannya itu terbuat Dari rubber Jadi gampil banget nih Buat dibongkar pasang As simple as dead Oke Buat dibongkar pasangnya Untuk bagian masalah tombol Juga gak usah khawatir Karena ini masih tetep presisi Untuk power Kemudian volume nya juga sama Empuk Clickable gitu ya Gak kayak casing 20 ribuan Karena sayang banget kan Lo udah punya iPhone mahal gitu Tapi masih pake casing yang Kurang bisa melindungi iPhone lo sendiri Coba nih ya Sekarang gue yuk Tempelin lagi di wireless Magnet Eyeback Smart S Yoi Di bagian pinggirannya sini Juga kalian gak usah khawatir Kalau misalkan layarnya Bakal kegores Karena ini tuh Sudah Lebih menonjol 1,1 mm Untuk melindungi layar kalian Kalau misalkan gue giniin Tuh Dan Untuk bagian belakang kameranya Juga sama Ini lebih menonjol 1,1 mm Kalau kita gini Gak usah khawatir Layarnya lecet Kalau kita balik Taruhnya begini Gak usah khawatir Untuk bagian kameranya lecet Brother Selain melindungi layar Sama di bagian kamera Ini juga ada tambahan teknologi Air Cushion Di setiap ujung case nya Buat ngelindungi Kalau tiba-tiba nih ya Suka jatuh Gitu Jadi terlindung nih Dengan adanya air cushion Kemudian karena memang ini Sudah dilengkapi dengan Magnet wireless charger Ataupun MagSafe Jadi casing ini tuh Hanya untuk iPhone 12 series aja Yang gue pakai sekarang Buat iPhone 12 nih Nah ini juga ada yang Buat iPhone 12 Pro Max Ada juga yang iPhone 12 Mini Kalau kita jajarin kayak gini Kalau ada ibex Mark III Ada juga nih brother Ibex Mark IV Hampir identik dengan Mark III Casing ini juga memiliki panel belakang Berbahan akrilik Yang dikombinasikan juga dengan TPU rubber Kemudian sudah support juga nih Sama magnet wireless charger Ataupun MagSafe Gue bakal coba pasang dulu ya Handphone nya Di iPhone gue Nah Ini tuh memang identik banget Brother Kita coba dulu Aman Ngecas Tapi nih ya Yang beda dari Mark IV ini adalah Tonjolan pada setiap ujung casingnya Yang lebih menonjol beberapa milimeter gitu bro Dari Si Mark III Gak lupa juga nih Sama teknologi Air Cushion Yang sangat krusial banget Untuk casing-casing HP saat ini Karena fungsinya jelas Buat meredam benturan nih Ketika HP kalian terjatuh Dan terakhir Penempatan tombolnya juga Masih sama Presisi Klik kebel banget Nyaman Empuk Gak beda jauh sama Mark III Casing ini juga Cuman punya satu varian warna Brother Dan masih eksklusif Buat iPhone 12 series aja Beok bakal sandingkan Ini 12 mini Ini 12 dan 12 pro Dan terakhir 12 pro max Last but not least Ada Ibex Zafir Dari namanya Apakah ini terbuat dari bahan batu zafir? Tentu tidak brother Karena bahan dasarnya Ini tetap akrilik ya Dan dari kesemua Casing iPhone premium Buatan Ibex Ini adalah casing iPhone terlaris Di tahun 2021 ini Sampai bulan Februari ya bro Bagian akrilik Pada casing ini Juga sudah dilengkapi Dengan nano dot tag Sehingga Menghindari Bercak-bercak kuning Yang biasa terjadi Terus juga di bagian pinggir-pinggirnya ini Juga bermaterialkan rubber Jadi menghindari Lecet-lecet Saat kalian Copot pasang Case-nya ini Di iPhone kalian Tuh Aman Kemudian gripnya juga ini Enak banget Nyaman banget Di tangan gue Gak licin Bagian tombol-tombolnya Juga tetap presisi Clickable Ini Volumenya juga sama Kalau ujung dari bagian Mark III itu Menonjolnya 1,1 mm Si Zafir ini Lebih menonjol Bro 1,2 mm Di bagian layar Untuk melindungi layar ya Pastinya Dan untuk melindungi Bagian Kameranya Terakhir Gak lupa juga nih Teknologi Air Cushion Untuk menghindari kerusakan Yang mungkin aja terjadi Kalau misalkan iPhone kalian jatuh Jedar Gitu Zafir ini juga sama ya Masih eksklusif Untuk iPhone 12 Series aja Ini iPhone 12 Yang boleh pake Kemudian ada iPhone 12 mini Zafirnya Dan iPhone 12 Pro Max Jadi sebenernya Brother Setelah gue mencoba Ataupun experiencing Gue menggunakan Beberapa case Dari ibex ini Memang buildnya Yang patent Kemudian teknologinya Yang oke ya Dan kepresisiannya Yang terjaga Ngebikin jadi harganya Agak ekspensif Monggo Silahkan Buat kalian yang udah Ngebeli iPhone 12 Series Sultan-sultan Mana mungkin ya Mending kalian jaga deh Dengan produknya ibex ini Dan kalau misalkan Kalian pengen ngebeli Produk-produk ibex Yang tadi sudah Bewok Coba Langsung aja meluncur Ke kolom deskripsi Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Kekalaman Youtube Facebook Facebook Beauty Dan juga Facebook Atomotif Bewok Pabit Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe 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 Terima kasih.